Ada, saya menjelaskan diri, saya menjelaskan diri, saya menjelaskan diri, saya menjelaskan diri. Ibunda almarhum Yosua Hutabara talias Brigadier J meminta pertolongan pada Panglima TNI atas kasus yang menimpa sang anak, teriakan dan tangis Ibunda Brigadier J pecah kalau ikut menyaksikan maikam sang anak dibongkar untuk keperluan autopsi ulang. Rosti Simanjuntak tampak lemah dan tangisnya pecah seusai melakukan doa dan ibadah bersama di makam Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Sembari ditopang oleh keluarga, ia berjalan dari makam menuju keluar dari kawasan makam. Ia pun berteriak dan meminta pertanggung jawaban dari istri Irjen Verdi Sambo. Dalam tangisnya itu, Rosti juga menyebut nama Panglima TNI dan meminta pertolongan. Ia mengatakan bahwa sang anak juga telah disiksa hingga tewas dengan cara yang tak wajar. Makam Brigadir J. sudah dibongkar segera pukul 7 lebih 30 waktu Indonesia Barat pagi. Pembongkaran makam selesai dilakukan satu jam setelahnya segera pukul 8 lebih 20 waktu Indonesia Barat. Seusai diangkat, peti jenazah Brigadir J. langsung dinaikkan ke ambulans dan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Jenazah Brigadir Yosua dibawa dengan ambulans dan tiba di arah Sude Sungai Bahar segera pukul 8 lebih 46 waktu Indonesia Barat. Setibanya di arah Sude Sungai Bahar, jenazah diangkat dan dibawa ke ruangan. Petugas keamanan pun berjaga di sekitar ruangan otopsi ulang. Banyak juga warga yang datang ke arah Sude Sungai Bahar untuk sama-sama mengetahui hasil otopsi ulang pada jenazah Brigadir J. Petugas keamanan pun berjaga di sekitar ruangan otopsi ulang pada jenazah Brigadir J. langsung dinaikkan ke arah Sude Sungai Bahar, jenazah Brigadir J. langsung dinaikkan ke arah Sude Sungai Bahar, jenazah Brigadir J. langsung dinaikkan ke arah Sude Sungai Bahar. J. langsung dinaikkan ke arah Sude Sungai Bahar Demikian informasi, kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribunews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!